Kenapa belalang sembah betina memakan sang jantan setelah kawin? Belalang sembah atau cangcorang adalah serangga yang termasuk ke dalam Ordo Mantodia. Disebut belalang sembah atau praying mantis karena posisinya yang seringkali kelihatan seperti sedang berdoa. Serangga ini adalah karnivora, bahkan bisa memakan burung. Yang paling mengerikan adalah kebiasaan betina yang memakan jantan setelah kawin. Belalang sembah betina tidak akan ragu memakan kepala pasangannya segera setelah ritual kawin selesai. Tidak hanya kepala, dia juga akan memakan bagian tubuh lainnya jika mau. Yang lebih wow lagi, seperti dikutip PBS, belalang betina bisa kawin dengan lebih dari satu jantan. Setiap jantan lainnya juga akan dilahap oleh betina setelah kawin. Dilansir dari National Geographic, hal ini terjadi mungkin karena belalang betina membutuhkan asupan asam amino yang penting untuk menghasilkan telur. Mereka memperoleh jad tersebut dengan memakan pasangannya. Gimana menurut kalian? Apakah ini disebut pengorbanan cinta? Silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menikmati. Terima kasih.